selanjutnya soal nomor 1 kita disuruh menyatakan 3 log akar 20 dalam bentuk A sama B oke, kita coba dulu yang diketahui adalah 5 log 4 sama dengan A ini bisa kita tulis 5 log 2 pangkat 2 sama dengan A atau 2 dikali 5 log 2 sama dengan A atau 5 log 2 sama dengan A per 2 nah, sampai sini kita keep dulu kemudian, kita juga tahu 4 log 3 itu sama dengan B maka 2 pangkat 2 log dari 3 sama dengan B menjadi 1 per 2 2 log 3 sama dengan B maka 2 log 3 sama dengan 2 sama dengan B nah, ini kita keep dulu selanjutnya 3 log akar 20 itu bisa kita tulis 3 log 20 pangkat setengah menjadi setengahnya maju dikali 3 log 20 menjadi 3 log 20 itu bisa 4 kali 5 kemudian setengah dikali 3 log 4 ditambah 3 log 5 kemudian setengah setengah dikali 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 menjadi setengah dikali 2 3 log 2 ditambah 3 log 5 oke 3 log 2 kita tidak tahu ya karena kita punya 2 log 3 ya kan nah berarti mungkin nanti kita akan balik atau sebentar kita bisa cari oh ini sebentar 3 log 2 itu kan adanya ini berarti sudah cukup aman 3 log 5 kita tidak punya adanya 5 log 2 berarti kita harus pakai satu lagi cara 5 log 2 kita kalikan dengan 2 log 3 ingat ini kan ada 2 ini ada 2 bisa kita coret maka nanti akan didapatkan 5 log 3 kemudian tadi 5 log 2 itu adalah A per 2 kemudian 2 log 3 itu adalah 2 B maka sama dengan 5 log 3 bisa kita coret berarti nanti hasilnya adalah AB itu sama dengan 5 log 3 kita keep dulu sampai situ sudah maka kita akan teruskan setengah kita tulis dulu dikali 2 3 log 2 berarti bisa kita tulis 1 per 2 log 3 benar benar ya ditambah 3 log 5 kita tidak punya adanya 5 log 2 berarti 1 per 5 log 3 maka setengah dikali 2 1 per 2 log 3 itu adalah 2 B ditambah 1 per AB ini bisa kita coret berarti nanti dapat setengah dikali 1 per B ditambah 1 per AB benar ya setelah itu penjumlahan bentuk pecahan kita harus samakan penyebutnya penyebutnya kita samakan menjadi AB berarti ya untuk yang ini kan kekurangan A berarti kita kalikan A biar menjadi AB menjadi A plus 1 seperti ini sampai situ paham kemudian kalau paham berarti nanti hasil akhirnya dikalikan setengah ya A plus 1 2 AB nah ini adalah hasil akhirnya selanjutnya soal nomor 2 oke ingat tadi kalau ada penjumlahan itu kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian berarti karena disini basisnya juga dianggap sama ya gak ada kan yang berbeda jadi bisa kita tulis log 5 akar 5 dikali akar 3 dikali 45 5 dibagi log 15 maka log hasilnya adalah 225 akar 15 kemudian yang ini kita jadiin basis sesuai dengan sifat yang tadi sudah kita pelajari lebih tepatnya sifat nomor 7 jadi kalau ada seperti ini pecahannya kita jadikan basis maka 15 log 225 itu bisa kita ubah menjadi 15 kuadrat kemudian akar 15 itu 15 pangkat setengah ya menjadi 15 log 15 2 ditambah setengah pangkatnya bisa kita tambah ya sehingga 15 log 15 2 pangkat setengah berarti 2 pangkat setengah 15 log 15 menjadi 2 pangkat setengah dikali 1 atau 2 pangkat setengah selanjutnya soal yang ketiga misalkan disini ada 5 log 25 ditambah 5 log 10 dikurangi 5 log 2 nah kalau kalian lihat itu basisnya sama berarti bisa kita gabungkan menjadi perkalian dan pembagian menjadi 25 dikali 10 dibagi 2 menjadi 5 log 250 dibagi 2 berarti 5 log 125 maka 5 log 5 pangkat 3 menjadi 3 oke selanjutnya untuk soal nomor 4 jadi ada 5 pangkat 1 per 3 log akar 5 berarti bisa kita ubah menjadi 5 pangkat akar 5 log 3 benar ya kemudian 5 akar 5 bisa kita tulis 5 pangkat setengah log 3 menjadi menjadi 5 berarti pangkat 1 per setengah kemudian 5 log 3 sesuai dengan sifatnya sehingga menjadi 5 pangkat 2 5 log 3 kemudian kita bisa ubah lagi menjadi 5 dikali 5 log oh sebentar makin turun ya sebentar 5 pangkat 5 log 3 kuadrat bisa gitu ya maka ini bisa kita coret sama berarti nanti hasilnya adalah 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat selanjutnya kalau misalkan kita punya setengah akar 2 pangkat 1 per 4 log 80 1 nah ripet ya setengah itu adalah 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat setengah kemudian 1 per 4 itu berarti 2 pangkat minus 2 log 81 itu adalah 3 pangkat 4 menjadi 2 min 1 ditambah setengah berarti ya berarti min setengah kemudian ini sama ini bisa kita tulis 1 per setengah min dikali 4 sisanya 2 log 3 menjadi 2 pangkat setengah kemudian kemudian oke sebentar 2 pangkat min 2 ini berarti gini ya 1 pangkat 2 gini ya berarti salah ya berarti 4 dibagi min 2 hasilnya min 2 2 log 3 sampai disitu aman kemudian ini bisa dicoret berarti ini dapat hasil 2 2 log 3 bisa dicoret maka hasilnya 3 selanjutnya soal terakhir 5 log kuadrat 10 min 5 log kuadrat 2 oke sebentar kita pahami dulu konsepnya kalau kita punya 5 log 2 10 artinya itu adalah 5 log 2 eh sorry 5 log 10 dikali 5 log 10 tapi kalau kita punya 5 log 10 kuadrat berarti 5 log 100 kemudian kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita tulis A plus B A min B jadi ini yang akan kita lakukan pada soal nomor 6 jadi yang atas itu akan menggunakan konsepnya ini berarti bisa kita jabarkan menjadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 dikurangi 5 log 2 dibagi 5 log 20 kemudian ini perkalian berarti bisa kita ubah menjadi 5 log 20 kemudian 5 log 10 10 per 2 dibagi 5 log 20 ini bisa kita coret berarti nanti dapat 5 log 5 5 log 5 berapa? 1 jadi hasilnya adalah 1 dikali 6 7 8 9 10